Pokoknya, Mama tidak peduli. Kamu harus menikah dengan Rika. Sudah terlalu banyak yang harus saya pikirkan. Perempuan tidak tahu diri. Kau boleh berubah apa saja di rumah ini. Tapi jangan sakiti hati Mama. Berarti kamu sudah tidak percaya lagi sama istri. Bukan begitu. Kurang acar. Bacinga. Film bercerita tentang ambisi seorang wanita yang ingin diperistri anak konglomerat. Tinggal selangkah lagi, nyonyosoni. Rika menyusun rencana membunuh istri pertama dari lelaki yang dia incar. Lebih cepat kau bertindak. Lebih bebas kau bisa memiliki diriku. Aku sudah yakin. Kau pasti berhasil. Son. Kau akan menjadi seorang bapak. Aku hamil. Sampai kapan kita jalan hidup seperti ini? Sabarlah. Kenapa Mama memaksakan saya harus selalu patuh pada gendak Mama? Mama lakukan ini. Demi kebahagiaanmu. Masa depanmu, Soni. Son. Pikirkan nama bayi kita. Mama tidak mengerti. Dan tidak pernah mau mengerti perasaan saya. Mungkin dengan kelahiran anak kita nanti. Akan membukakan hati Mama dan Papa. Untuk bisa menerima kita. Pokoknya, Mama tidak peduli. Kamu harus menikah dengan Rika. Son, kami tidak memaksamu. Tapi kamu pertimbangkanlah. Semoga Tuhan memberkahi niat kita. Amelia. Adalah Soni semenjak kematian istrinya yang memang tidak disetujui orang tua. Mama lakukan ini. Demi kebahagiaanmu. Masa depanmu, Soni. Hingga arwah Amelia, istrinya datang ke dalam mimpi adik perempuannya. Aku senang melihat kamu tambah. Tapi Soni... Kenapa dia? Pokoknya, Mama tidak peduli. Kamu harus menikah dengan Rika. Katakan padanya. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Ada sesuatu yang dia tidak mengerti. Soal apa? Saya juga ada kecurigaan dengan kematian Amelia. Saya juga ada kecurigaan dengan kematian Amelia. Singkat cerita, akhirnya Rika berhasil diperistri Soni. Kenapa, Son? Aku lagi ingin anak ke badan, Rick. Kok tiba-tiba saja penyakit itu datang? Son, jangan biarkan malam ini berlalu tanpa... Maaf, Rika. Aku betul-betul... Sudah kewajibanku harus membahagiakan suami. Maaf, Rika. Ayolah, Son. Sudah terlalu lama aku merindukan saat-saat seperti ini. Ayolah, Son. Kenapa, Son? Rika. Aku tidak sanggup melakukannya. Son, kenapa tiba-tiba saja kau kecewakan aku? Sementara, aku ingin membahagiakanmu. Amelia. Hanya kebahagiaan semua yang bisa aku rasakan. Karena hati dan cintaku sudah terkubur bersama cintanya. Son! Pikirkan nama bayi kita. Amelia maksudmu. Walaupun Rika tak bisa mendapatkan cinta Sonny, setidaknya rencananya sudah mendekati berhasil. Maaf, Alex. Kalau saya tanda tangani surat ini, berarti saya tidak punya kekuasaan lagi. Yaitu menguasai harta kekayaan keluarga Sonny. Toh, Sonny dan Rika anak kita juga. Serahkan saja pada mereka. Bagaimana urusan bisa cepat selesai? Kalau kamu sendiri menghambat, apa sih susahnya tanda tangan? Untuk menyempurnakan misinya, Rika rela tubuhnya di jambah pembunuh bayaran. Lebih cepat kau bertindak. Lebih bebas kau bisa memiliki diriku. Akanku buktikan, bahwa aku tidak pernah main-main. Termasuk orang tua Sonny dibuatnya mati. Ini ubatnya, Pak. Selamat jalan, Papa. Dari mana malam-malam begini? Rika! Dari mana kamu? Ada sedikit urusan perusahaan. Seorang kerajaan mendesak mau ketemu. Tidak. Pagi-pagi sekali dia sudah harus berangkat ke jepang. Bullshit! Lebih cepat kau bertindak. Lebih bebas kau bisa memiliki diriku. Alasan saja, Kam. Ku lakukan apapun demi keluargamu. Ku urus perusahaan. Ku tata rumah. Ku layani kamu. Jangan biarkan aku menjadi orang asing di hadapan suamiku. Ku rawat dan ku hormati Papa dan Mamamu. Tapi apa yang ku dapat? Kenapa memaksakan diri? Papa kan harus banyak istirahat. Makian. Kecurigaan. Tamparan. Suami macam apa kamu? Sengaja kubuatkan ini untukmu. Suatu saat, kau akan menyesal, Sony. Beri aku kesempatan untuk melakukan kewajiban sebagai seorang istri. Rika. Tidak baik begitu. Sebaiknya Mama jangan campur di urusan saya. Mama lakukan ini. Demi kebahagiaanmu. Masa depanmu, Sony. Kamu harus menikah dengan Rika. Kepala saya pusing. Dengan segala macam urusan. Sudah terlalu banyak yang harus saya pikirkan. Perempuan tidak tahu diri. Kau boleh berbuat apa saja di rumah ini. Tapi jangan sakiti hati Mama. Berarti kamu sudah tidak percaya lagi sama istri. Bukan begitu. Kurang atas. Bacinga. Lebih cepat kau bertindak. Rika bekerja sama dengan pembunuh bayaran untuk menghabisi Sony. Setelah sebelumnya Rika menyuruh anak buahnya membunuh. Rekan bisnisnya yang selama ini membantunya. Saya juga. Tapi buat apa? Toh, Sony dan Rika anak kita juga. Serahkan saja pada mereka. Tinggal selangkah lagi. Nyonya Sony. Arwa Amelia yang tidak rela melihat suaminya diselakai istri keduanya bangkit menuntut balas. Yelah która terhukur. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton